Bagi lagi masih di seputaran pertanian Nah jadi Di video kali ini saya akan Sharing bagaimana Agar tanaman Petai atau juga durian Atau juga yang lainnya Terutama misalkan alpukat, mangga dan lain-lain Jadi biar cepat Mengeluarkan bunga atau yang Sulit untuk berbunga jadi bisa cepat Mengeluarkan bunga kemudian Bisa berbuah yang maksimal Jadi di kesempatan Kali ini saya akan meraciknya Untuk perangsang yang sudah saya terapkan Di tanaman-tanaman saya dan alhamdulillah Biar pun tidak 100% Tapi 70% 80% bisa berhasil Jadi biar tidak gagal Fokus dan gagal paham Jadi simak videonya sampai selesai Jangan masih 1 menit 2 menit Jadi di skip, jadi tidak fokus Tidak memahami Apa yang saya jelaskan atau yang saya buat Di video kali ini Oke untuk selanjutnya Agan-agan kita siapkan ini Pertama 2 bahan ini Jadi awal kita siapkan ini Air kelapa Di tangan kanan saya Yang sudah dipermentasi Kemudian yang kedua ini Air cucian beras Yang sudah simpan sejak lama Atau dipermentasi Jadi kita campurkan Dengan bahan-bahan yang lainnya Kemudian untuk selanjutnya Jadi kita siapkan wadah dulu Jadi sebelum dicampurkan Ini takarannya Saya akan membuat Takaran 1 liter Jadi air kelapa setengah liter Air cucian beras setengah liter Jadi kita campurkan dulu Seperti ini Jadi simak baik-baik Ini air kelapa Atau bisa air kelapa muda Atau juga air kelapa yang sudah tua Jadi tidak bermasalah Kemudian air berasnya Jadi bisa langsung Atau juga bisa disimpan Lebih bagus Jadi disimpan lebih lama dulu Atau Jadi baru cuci langsung dipakai Tapi saya menggunakan Yang sudah disimpan Kemudian untuk selanjutnya Agan-agan ini Saya tambahkan Jadi ini NPK Jadi NPK mutiara Atau juga NPK 16-16 Sekitaran 3 sendok makan Seperti ini Jadi NPK mutiara ini Kita campurkan dengan Air kelapa Dan juga air beras Jadi pertama kita Aduk dulu NPK nya Jadi dengan air Seperti ini Kita aduk-aduk dulu Jadi biar merata Sebelum dicampurkan Jadi makanya banyak Agan-agan Pupuk-pupuk cair Yang dijual di pasaran Jadi sering menggunakan Atau bisa dicampurkan Dengan Air kelapa Atau juga air cucian beras Jadi saya tidak menyebutkan Jenis pupuknya Pokoknya ada yang Suka promo-promo Dengan menggunakan Air kelapa tadi Kemudian untuk selanjutnya Jadi setelah seperti ini Sudah hancur Jadi agan-agan Kita campurkan Jadi sesuai pengalaman saya Jadi saya membuat video Berdasarkan pengalaman Jadi saya padukan ini Jadi Jadi Maksudnya Jadi pupuk NPK ini Jadi dipadukan dengan Air kelapa Dan juga Air cucian beras ini Alhamdulillah hasilnya Alhamdulillah ada hasilnya Jadi 70% 80% Terutama Tanaman saya Cepat mengeluarkan bunga Atau yang mandul-mandul lah Jadi yang susah Yang sudah tua Atau yang Tahunan Puluhan tahun Bahkan bisa dicara Bisa diterapkan Cara seperti ini Kemudian Agan-agan Untuk selanjutnya Jadi kita bisa Menambahkan ini Micin MSG Jadi micin ini Sangat bagus Terutama Tanaman-tanaman Seperti tadi Jadi micin ini Sebenarnya Micin ini Kalau diaplikan langsung Juga akan Mengundang Atau merangsang Pohon Terutama Pohon-pohon kecil Jadi bisa cepat Mengeluarkan bunga Tapi setelah Saya terapkan Saya padukan Dengan seperti ini Jadi Alhasil Hasilnya akan Lebih bagus lagi Jadi saya Sudah Sudah uji coba Sudah saya praktekan Ini cara seperti ini Oke Agan-agan Untuk selanjutnya Kita aduk Merata dulu Jadi ini Jangan langsung Di aplikasikan Minimal Disimpan Sekitaran Dua hari dulu Kemudian Baru Di aplikasikan Malahan Saya sudah Suka Kalau ada Air kelapa Kita kumpulin Air beras Kita kumpulin Terus Kita tambahkan Dengan sedikit Pupuk Jadi untuk menghemat Jadi bisa disimpan Berbulan-bulan Jadi Tidak langsung Dikocorkan Jadi kan Misalkan Satu kilo Itu bisa jadi Takaran Berapa liter Jadi kalau Misalkan Beli pupuknya Misalkan Langsung Dikocorkan Kan lebih Boros Jadi lebih Mengeluarkan Biaya Lebih banyak Nah jadi Seperti ini Kita masukkan dulu Kita simpan dulu Oke Agan-akan Yang baru menemukan Channel saya Mudah-mudahan Video saya ini Bisa bermanfaat Silahkan like Komen Dan juga Subscribe Atau juga Bisa dibagikan Ke teman-teman Sesama petani Atau penghobi Pertanian Jadi disini Saya bukan Bermaksud untuk Menggerui agan-agan Yang sudah senior Terutama Yang sudah lama Berkecimpung Di dunia Pertanian Tapi disini Saya ingin Berbagi Terutama Bagi pemula Jadi saya Terapkan Jadi saya Alami dulu Maksudnya Saya praktekan Yang sudah saya alami Kemudian Saya akan Membagikan Di channel Youtube saya ini Mudah-mudahan Sedikit demi sedikit Bisa bermanfaat Jadi saya Sudah coba dulu Maksudnya Jadi sudah di uji Jadi tidak ada Unsur hoak Sekalipun Saya membuat Seperti ini Tapi Intinya Saya berdasarkan Pengalaman pribadi Jadi saya Juga Masih pemula Belum Memahami Tentang dunia Pertanian Jadi Dunia Pertanian Ini sangat Lebih Maksudnya Sangat Susah Untuk Dipahami Jadi agan-agan Masih Saya juga Masih belajar Tapi mudah-mudahan Sedikit demi sedikit Saya juga Masih berburu Dari agan-agan Atau dari Teman-teman Jadi kemudian Saya akan Praktekan Dan saya juga Akan memadukan Pupuk-pupuk Atau Obat-obat Kemudian Diterapkan Di tanaman-tanaman Saya Dan Kemudian Yang sudah Berhasil Jadi Saya akan Membagikannya Lagi Maksudnya Seperti itu Oke Akan-akan Untuk selanjutnya Jadi untuk Cara mengaplikasikannya Jadi Bisa Ini Takaran Sekitaran Satu liter Air ini Bisa ditambahkan Sekitaran Sepuluh liter Maksudnya Yang jadi pupuk Satu liter Ini Kemudian Ditambahkan Air Sepuluh liter Atau Ya maksudnya Sepuluh liter Saja cukup Kemudian Langsung Dikocorkan Jadi Akan-akan Disini Mohon maaf Saya tidak Memperlihatkan Untuk Cara pengocorannya Jadi cukup Saya perjelas Lagi Jadi Satu liter Satu liter Pupuk Ini Yang sudah Dipadukan Jadi air Kelapa Air Cucian Beras Dan juga Micin Kemudian Npk Mutiara Sekitaran Satu sendok Makan Setelah Jadi satu Liter Kemudian Kita Tambahkan Air Sepuluh Liter Dan Kemudian Dikocorkan Jadi Untuk Cara Pengocorannya Seperti Yang Saya Sudah Jelaskan Jadi Bisa Disimpan Sekitaran Satu Minggu Dua Minggu Dan Juga Seterusnya Oke Akan-akan Mungkin Sampai Disini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh